Cuaca buruk yang masih melanda membuat nelayan di Kebumen, Jawa Tengah sudah lebih dari seminggu tidak melaut akibat nelayan tak melaut mulai terjadi kelangkaan ikan laut. Ratusan kapal nelayan di pesisir pantai menganti kesempatan Karangduur, Kebumen hanya teronggok di tepi pantai. Kapal-kapal ini tak melaut karena sudah lebih dari seminggu cuaca buruk menerjang. Omak di laut tinggi dan angin kencang membuat para nelayan tak berani melaut. Tak hanya itu, tempat pelelangan ikan yang biasanya ramai kini kondisinya kosong melompong, tidak ada aktivitas jual-beli hasil laut. Sementara itu, akibat nelayan tak melaut, harga ikan laut di daerah Subang, Jawa Barat naik. Bahkan beberapa jenis ikan mulai langka di pasaran. Pedagang mengaku selama cuaca buruk, mereka sulit mendapatkan pasokan ikan. Pedagang di salah satu pasar tradisional juga terpaksa menaikkan harga ikan. Seperti ikan bawah laut yang biasa dijual 50 ribu rupiah, kini naik 30 ribu rupiah menjadi 80 ribu rupiah. Ikan kakap yang semula 45 ribu rupiah menjadi 70 ribu rupiah. Kalau sekarang lagi susah, jadi komunitas ke laut itu ya relatif mahal karena penjualannya. Stoknya? Stoknya paling kita ngambilnya freezeran. Kalau misalkan nggak ada di lelang, kita ngambil freezeran. Yang ada di morangke. Kan morangke sendiri kan sekarang lagi banjir juga. Para pedagang berharap cuaca segera membaik agar pasokan ikan kembali lancar. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat.